Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengisahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jurubicara Kemlu, lalu Muhammad Iqbal pada Jumat 19 April menegaskan, veto tersebut merupakan pengkhianatan terhadap aspirasi bersama untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah. Kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina di PBB itu sudah tersendat sejak Palestina memperoleh status sebagai pengamat PBB pada tahun 2012. Meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas anggota PBB lainnya. Kementerian Luar Negeri menegaskan, Indonesia akan terus memberikan dukungan terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB agar Palestina mendapat kedudukan setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi antara Palestina dan Israel. Sebelumnya pada Kamis 18 April, Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara berkumpul di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap perancangan resolusi yang dibuat oleh Al-Jazir yang merekomendasikan diterimanya Palestina sebagai anggota PBB. Tim kantor berita antara mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.